Untuk kalian, siapa yang paling cocok menjadi leader di Girl Squad? Jessica Iskandar atau Nia Ramadhani? Ini masuk satu kompetisi sama D&I. Dimana? Indonesia mencari boycott? Buat adik-adik dong. Buat kita dong, Bu. Ibu kan udah ada jodohnya, kecuali diselesaikan dulu jodohnya. Terima kasih. Membuat euphoria Halo guys, ketemu lagi sama si Mama di Vampir Vlog sama Sopir. Ini mah artis. Ini R... Ernest ya? Iya, iya sayang. Ini... G... G... Geping, geping. Bukan, dong. Ini kri... Keriput. Bukan, ini. Tapi Ernest kok? Jadi cowok sih. Lah, bukannya Ria Erdnick. Ya, bukannya. Ria Erdnick. Ria Erdnick. Ria Erdnick. Kalian aja. Aduh, seneng banget bisa ketemu saya. Kamu nyetir gak liat depan, liatnya ke samping. Oh, tenang aja. Kalo saya... Kalo harus gi, harus goen. Iya, iya. Biar terasa kayak gitu. Karena dia kok, saya kalo nyetir hati-hati. Cuman kalo di sosial media, saya harus lebih hati-hati lagi. Saya apa-apa? Saya cek aku tuh. Kalo gak hati-hati, saya takutnya ntar. Biasa netizen gitu. Iya, iya. Ini kan yang stand up-stand up komedian itu ya? Iya, iya. Dia ajarin kayak ngelucu gitu. Biar saya tuh tambah cewek. Saya gak punya cewek abisnya. Oh, iya, iya. Emang kalo lucu dapet cewek? Iya, biasanya gitu. Cewek-cewek tuh kan senang sama cowok yang suka lucu. Nih dengerin nih. Tunggu, tunggu, tunggu. Itu salah tuh. Salah ya? Buktinya rekruting masih jomblo. Ampe tua begini. Ajarin dong. Ini nih, contoh. Contoh ya. Misalnya gini ya. Halo guys, nama gue Raffy Amat. Guys, gue pernah pesen di restoran. Gue pesen banyak banget guys. Banyak. Gue pesen soto, gue pesen nasi, gue pesen apukat, gue pesen durian. Tapi kok gue gak kenyang-kenyang ya guys? Kenapa kira-kira guys? Kenapa tuh? Habisnya gak gue makan, cuma pesen doang. Nah gitu guys. Nah gimana sih caranya? Eh. Giles aja gue, giles aja. Giles aja. Eh. Ajarin dong. Gimana coba. Ajarin. Coba lu stand up. Apa aja kek? Ajarin. Eh. Kalau stand up tuh begini. Gimana sih? Keresahan. 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 Kamu resah sama apa? Saya itu sebagai orang timur itu kesal sekali. Jadi saya biasanya begitu. Harus sesuai yang kepribadian dong. Harus sesuai kepribadian. Harus sesuai kepribadian. Sorry ya gue jelasin. Iya, iya gimana? Jadi kita itu sesuai kepribadian. Jadi gue Chinese, dia timur. Lu pacaran lama gak kawin-kawin gitu. Jadi sesuai dengan sesuai. Sesuai dengan lu. Masih-masih. Masih. Kalau kok, kok coba deng kok tentang kerasahan apa gitu loh kok. Saya, saya, saya main film di Suasinyal. Ini tadinya saya pengen ajakin salah satu aktor favorit saya. Razerah Hadian. Wah, bagus kok. Iya, karena dia tuh menurut saya actingnya keren banget. Yeay. Iya. Bahkan gosipnya nih, karena sakit kan man tau film Rudy Habibie gak? Tau. Dia memerangkan Pak B.J Habibie kan. Mantan presiden kita. Betul. Nah, saya denger gosip dia mau merangin film mantan presiden lainnya loh. Oh iya? Iya, Ibu Megawati. Ternyata. Ini berapa amin dong? Kan gosip. Ini berapa amin dong? Kan gosip. Ini berapa amin yang jadi berapa amin? Kan gosip. Bisa jadi salah. Ya udah dia jangan. Sepetokir. Iya bisa juga, namanya juga aku. Teresa Serba Bisa. Serba Bisa. Rio Dewanto. Hah? Rio Dewanto. Kan. Dia dikobusir. Kan. Ini mobilnya Pak? Iya. Kok dipoto? Mau saya jual. Saya kan driver online. Katanya Bapak pesen saya. Oh iya. Lupa, lupa, lupa. Pak, Pak. Mohon maaf nih Pak. Saya peduli keselamatan saya. Setirnya jangan dilepas lepas. Iya, iya. Kalau saya enak-inaknya. Ini benanya, ini benanya. Ini, kalian masuk dong. Ini, kalian lagi syuting film ya? Enggak. Iya, pasti syuting film nih. Kok tau? Pengap di sedan. Wah, ini, ini. Saya suka nih. Masuk, Pak. Gue, gue bingung. Usu lucu, tapi filmnya dikit ya Usu. Ini baru banyak. Ini, ini masuk suatu kompetisi sama D&I. Gimana? Indonesia mencari boykot? Tidak. 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 Saya enggak berpoten deh. Guys, mungkin belum ada karakter yang pas aja. Gitu sama Uus. Nanti kalau ada karakter yang pas juga pas. Pas. Gak bakal gua ajar juga sih. Pas, pas. Gue tuh diperlice banget sama film-filmnya ko' Ernest. Film apa sih? Film yang sebelumnya itu yang dia jadi anak SMA. Eh, yang dia jadi anak SMA apa namanya? Aku gak mau membahas film itu. Kenapa? Masa Ernest Prakasa, eh, Ernest Prakasa 2 anaknya 2 jadi anak SMA? Enggak, single jadi bapak-bapak RT. Iya sih. Dan untungnya, dan untungnya di film itu, ko Ernest bukan jadi pemberan utama. Itu kan filmnya Steve dan Pensil. Kalo ko Ernest yang jadi pemberan utama jadi berubah dong nama-nama. Si Pete dan Pensil. Kamu gak bikin film tentang cuku rambut aja? Nama filmnya G, Pemangkas. Nanti kamu bikin film tentang organ pencernaan. Apa tuh? Khusus. Eh tapi, gue pengen tau deh. Kalo kalian gak mau bikin tentang ini, tentang tugas SD. Apa tuh? Ari Kliting. Kalo Ernest bikin film tentang dia ngutang. Apa tuh? Ernest Prakasbon. Ini hebat ya, kalian stand up-stand up ini pinter. Kalian tuh hebat-hebat. Tapi kamu kok bener ya belinya belum punya? Iya sih. Harusnya tuh nyontoh Ernest. Ernest tuh yang gue liat dari dulu tuh, sayang sama istrinya, sayang sama keluarganya. Iya. Cuman yang gue bilang. Cuman yang gue bilang. Kalo ngeliat Ernest sama warnanya, ego banget sama keluarganya. Enggak, enggak. Ernest tuh konsisten. Ernest tuh konsisten. Matanya kan lurus. Ya kan? Rumah tangannya lurus. Kalo gue? Kalo lu? Lurus juga? Iya, tapi agak serong. Rambutnya kan warnanya biru. Iya. Tapi namanya merah. 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 Merah! 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 Jadi pinggung! Oh. Ha 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 ha. Kenapa gue Pak? Hei, Pak! Maap, 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 maap. Maap, 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 maap nih! Maap nih buat temen-temen yang make up ini. ini ngapain dikasih cemong-cemong cemong 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 hitam dan di atas juga harusnya putih lu bawa apa aja lu bawa apa aja bawa-bawa ke golpen oh Ernest minta tanda tangan fansnya Ernest blow in the dark golpen hitam di kulit hitam ya terima kasih ya semoga langsung terus sama Nerina Zubir oh Nerina Zubir eh itu materi dia udah siapin lawan ah mas Nerina itu kan suaminya Ernest Syarif yang dulu gitarisnya coklat iya, oh kalo ini? bukan, kalo saya bukan saya aduh harus lucu ini ini Ernest berusaha berusaha yaudah dihapus dong kok takut di demo or mas kalo ada wah lu takut dari tadi ini aja aja wah ini dah wah jujurlah padaku, jujurlah padaku buat adik-adik dong bu buat kita dong bu ibu kan udah ada jodohnya kecuali diselesaikan dulu jodohnya itu berusaha m preventing kita Terima kasih.